Halo teman-teman, balik lagi di channel ini ya Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam serta confignya Oke teman-teman, sebelum kita review aplikasi Gcam serta confignya Langkah baiknya kalian perlu ketahui ya Dan disini ada beberapa hal penting ya Apalagi buat para pecinta Gcam pemula ya Atau yang baru bergabung di channel ini Dan disini ada beberapa hal penting yang kalian wajib ketahui Tentang aplikasi Gcam serta confignya Dan kita akan bahas cara download Gcam serta confignya Dan pilihan-pilihan config mana yang cocok buat ap kalian Diantaranya yaitu YUP, JEP, Y dan AUTO Oke, dan kita langsung aja ke tutorialnya Langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Kita scroll ke bawah cari Gcam LMC 8.4 Laika Air 18 Yang disini versi 18 Klik disini Ini ke iklan Kalian klik kembali Lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orange seperti ini Nanti akan muncul seperti ini Kalian bisa langsung aja klik yang paling atas Yang kedua, ketiga juga bisa ya Kalau saya pakai yang atas ini Nanti otomatis ke downloadnya Oke, sebelum kita download Untuk confignya Perlu diketahui Untuk perbedaan Config YUP, JPEG, AUTO Untuk perbedaannya itu Cuman disitu untuk Menyesuaikan hardware support level Di HP kalian ya Untuk cara mengetahuinya Kalian bisa langsung download Kamera 2 Probe Atau kamera 2 Probe Yang ini ya Ada di playstore Kalian bisa download Lalu kalian buka Nanti kalau level 3 Itu berarti cocok yang JUP Biasanya yang JUP Kalau level full Yang kedua ini Itu cocoknya JPEG ya Selain itu Kalian bisa pakai AUTO juga ya Atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian Oke, kita langsung ke cara download confignya Kalian bisa langsung aja Klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Kita tunggu scanning file 15 detik Oke, kita tunggu Ini sebagai contoh download config ya Lalu klik download file Diarahkan ke sini Kalian klik lagi kembali ya Lalu klik close yang di atas Karena itu iklan Lalu pilih download Nanti otomatis confignya terdownload Oke, kita langsung aja ke cara pasang confignya Kita buka langsung aplikasi gcamnya Untuk perizinan kalian bisa langsung aja Ijinkan semua ya Lalu pilih down Lalu pergi ke pengaturan yang di atas Lalu pilih more setting yang ini Lalu pilih config setting yang ini Lalu pilih shape setting Lalu kalian bisa langsung pilih yes Kita kembali ke file manager Atau kita buka file manager Pastikan confignya sudah didownload ya Oke, kita cari config yang sudah didownload Biasanya di folder download Oke, kita pindahkan file config yang sudah didownload Ke file lmc8.4 Lalu pilih tempel ya Ini sebagai contoh Pemasangan config Oke, setelah itu Kalian bisa langsung aja buka aplikasi gcamnya Lalu ketuk dua kali di bagian ini Lalu pilih config Dan pilih infor Ini sebagai contoh Pasang config Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton Di video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga Oke, teman-teman Kita langsung aja review aplikasi gcam Serta confignya ya Karena disini sudah terpasang config Dan kita langsung aja review Untuk aplikasi gcamnya Dan kita langsung aja jepret Oke, disini untuk pemrosesannya Sudah selesai ya Nanti kita lihat untuk hasil Dari foto di gcam lmc8.4 Leica R18 Dengan config apixel Oke, dan disini Untuk hasilnya seperti ini Ini 0,5 Pakai flash juga ya Atau pakai bleed juga Dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya Oke, disini masih di 0,5 Atau di lensa ultrawide ya Dan kita langsung aja eksekusi Dan untuk hasilnya seperti ini Nice banget ya Untuk hasilnya sangatlah bagus Untuk hasil di 0,5 Dan disini masih di 0,5 Dengan config sudah terpasang Dan flashnya disini aktif ya Atau bleednya aktif Dan untuk hasilnya seperti ini ya Sangatlah bagus untuk hasil dari config ini Oke, dan disini Di siang hari Masih di 0,5 ya Nanti kita review di kamera utamanya ya Dan ini di lensa ultrawide Oke, nice ya Untuk hasilnya sangatlah bagus Terah juga Gak over saturation ya Untuk warna kulit Dari config apixel Sebelah sini Oke, dan kita ganti objek Atau posisinya seperti ini Dan untuk hasilnya seperti ini ya Oke, masih di 0,5 Dengan JAWB dan AWB nya aktif ya Dan untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Meskipun ini di lensa 0,5 Oke, dan kita langsung ke lensa utama ya Atau di mode kamera Di lensa utama Dan untuk hasilnya seperti ini Oke, kita tunggu sampai pemrosesan HDR plus nya sampai selesai ya Oke, nice Dan ini untuk hasil dari config Di Gcam LMC 8.4 Laika R18 Dengan config apixel 11 ya So, kalian tinggal langsung aja download ya Oke, dan disini untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Cerahnya juga pas banget Untuk warnanya juga cakep banget ya Untuk hasil dari config apixel 11 ini Dan seperti ini ya Untuk warna skin tone nya juga pas banget ya Di lensa utama atau di kamera utama Dan ini di lensa 0,5 Atau di lensa ultra wide Dan untuk hasilnya seperti ini Oke, bagus juga ya Meskipun ini di lensa ultra wide Oke, kita next ya di malam hari Seperti ini di lensa ultra wide Karena disini Bagusnya di lensa ultra wide ya Kalau selfie seperti ini Oke, dan ini untuk hasilnya Pakai flash juga bisa ya Dan untuk hasil dari config nya Sangatlah bagus Natural banget Gak over saturation ya Untuk hasil dari config apixel 11 ini Di Gcam LMC 8.4 Dan seperti itulah untuk hasil dari config ini Untuk hasilnya cakep banget Dan kalian bisa langsung aja download Untuk link download nya ada di deskripsi Oke, ini pakai lensa utama Atau di mode kamera ya Tanpa flash juga Dan untuk hasilnya seperti ini Oke, kita tunggu Oke, nice ya Untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Cerah juga Jernih juga Gak over saturation ya Atau Gak over dari warna Di LMC 8.4 Dengan config apixel ini Oke, terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share juga ya Agar gak ketinggalan video-video Menarik selanjutnya Oke, thank you